Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep yang seger-seger banget ini Kita mau bikin jangan bening bayam campur jagung Aku pakenya jagung manis ini Biar anak-anak pada suka Jagung manisnya mau kita potong-potong Potong-potongnya gede-gede aja Atau misalnya Flavis yang punya anak kecil Biar makamnya gampang Boleh juga diperet atau diserut ya Kemudian kita siapkan juga bayam Ini kita aku pakai bayam yang ada akar Kalau misalnya Flavis mau pakai bayam kebo juga gak apa-apa Itu nanti lebih cepat empuk malah dibandingkan pakai bayam yang ini Nah ini kalau misalnya metik-petik bayam kan suka ada kayak Kulitnya itu kan dibatangin itu kita buang aja Kemudian kalau sudah dipetik-petik ini kita sisihkan Nanti kita mau cuci sampai benar-benar bersih Pokoknya bila saya harus berkali-kali Kalau cuci sayur itu harus benar-benar bersih Kalau sudah kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple-simple aja Jangan beningnya itu memang bumbunya cuma simple aja Flavis Ini sebelum menyiapkan bumbunya kita rebus dulu jagungnya Biarkan nanti sambil nunggu empuk Kita tutup Untuk bumbunya disini kita mau pakai bawang merah Bawang merahnya kita potong-potong atau kita iris-iris Kemudian kalau sudah kita siapkan juga ada bawang putih Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris tipis-tipis aja Nah kalau di jangan bening itu Kalau aku lebih senang nanti dikasih kencur Biar nanti wangi Tapi ada beberapa orang yang sukanya pakai kunci Temu kunci Itu juga boleh mau pakai kunci Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis Mau pakai kencur boleh Pakai kunci boleh Tambahkan daun salam Kalau sudah Ini kita masukkan ke dalam Panci yang tadi sudah kita rebus jagungnya Daun salamnya kita masukkan Dan juga Bumbu lainnya Tadi daun salamnya aku metik di halaman rumah Flavis jadi masih benar-benar segar banget Nanti kita tambahkan gula Garam Gulanya boleh pakai gula putih Ataupun mau pakai gula jawa juga boleh Kalau untuk sayur bening Biasanya masak bening-beningan gini Flavis Itu biasanya nggak kasih penyedap rasa Biar nanti Kalau dikasih penyedap rasa Kalau masak sayur bening itu Rasanya itu jadi aneh Rasanya nggak jadi Kayak sayur bening original gitu Nah ini kita masukkan bayamnya Kalau bayamnya sudah masuk Masaknya nggak usah lama-lama Sebentar aja Bayam itu udah Mateng Yalah sudah Kita tunggu mendidih lagi Udah seperti ini aja Ini aromanya udah segar banget Aromakan curnya itu loh Bener-bener segar banget Jagungnya juga udah mateng Bayamnya juga udah mateng Nggak usah lama-lama lagi Kita akan sajikan di meja makan Ini kita mau pakai nasi Terus Tergedel boleh Tempe goreng tepung boleh Tempe Goreng sering juga boleh banget Terima kasih banyak Yang sudah menyelesaikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Semoga banyak Dadah